oke nah disini saya akan buat ide kreatif dari pembalut guys nah disini saya akan ambil satu biji saja ya guys untuk pembalut daya nah jadi disini saya akan menggunakan ini dan kemudian disini saya akan coba cari di tong sampah apakah ada foto plastik bekas nah ini sudah dapat guys nah ini guys oke disini saya akan buat ide kreatif dari pembalut guys ya ya disini saya akan buat ide kreatifnya yang kalian bisa coba cerain di rumah guys nah ini saya sudah kumpulkan kedua bahan ini yang saya akan jadikan gede kreatif guys oke disini saya akan buka untuk pembalutnya ya untuk satu biji saja kita ambil nah disini kita bongkar atau kita robek untuk bungkusnya guys nah jadi disini kita ambil bagian dalamnya guys nah jadi untuk disini itu ada kapasnya ya seperti ini nah untuk kapasnya ini kita ambil saja guys nah jadi kita robek dulu supaya lebih mudah ya nah jadi seperti ini nah jadi disini kita robek untuk isi pembalutnya guys nah jadi ini kita robek bagian belakang belakang seperti ini ya oh ini sudah susah ya ada lemnya jadi disini kita robek pakai tangan saja seperti ini nah ini kelihatannya ini ada kapasnya seperti ini guys nah jadi seperti ini kita robek ya nah jadi seperti ini guys oke ini nanti dulu ya kita ambil untuk foto plastiknya guys jadi ini untuk foto plastiknya kita potong ya pagi dua guys jadi seperti ini kurang lebihnya kita potong untuk foto plastik ya guys nah jadi kita potong menggunakan guntingnya seperti ini oke nah sip lah seperti ini guys nah jadi disini setelah dipotong ya kita siapkan air ke wadah ya seperti ini guys nah jadi ini kita siapkan airnya ya sedikit saja kemudian disini untuk pembalutnya kita masukkan ya untuk kapasnya guys ke dalam air ya seperti ini kita masukkan nah jadi seperti ini kita ambil kapasnya semuanya ya jadi seperti ini guys kita ambil sedikit lebih sedikit ya supaya lebih tercampur guys ya nah jadi seperti ini kita ambil kapasnya saja ya ya untuk pembalutnya guys nah jadi seperti ini ya oke ini sudah selesai sudah habis ya dan selanjutnya disini untuk kapasnya kita kocokin guys seperti ini ya nah jadi kita aduk-aduk ya seperti ini supaya hasilnya itu tidak menggumpal guys nah jadi seperti ini ya oke untuk selanjutnya disini kita masukkan ke wadahnya guys ke wadahnya guys nah jadi seperti ini ya kita ambil bagian bawahnya ya untuk botol plastiknya guys kemudian untuk botol plastiknya kita lubangi bagian atasnya guys menggunakan guntingnya kita lubangi bagian atasnya ya seperti ini nah jadi kita menggunakan gunting untuk melubanginnya ya jadi disini disini untuk lubangnya dua guys nah jadi seperti dia untuk bagian atas botol plastiknya kita lubangi menjadi dua lubang guys nanti ini kita gunakan untuk penahannya guys oke ini sudah dikasih lubang ya dan proses berikutnya kalian siapkan untuk kelas plastik ya jadi disini saya sudah siapkan dan saya sudah lubangi bagian pinggir-pinggirnya guys nah kalian bisa lubangi seperti ini jangan terlalu besar tinggal kalian lubangi saja sedikit ya supaya lebih awet ya nantinya disini kalian bisa kasih lubang yang agak kecil guys nah bagian pinggir-pinggirnya ya seperti ini oke dia sudah disini kalian siapkan paperclip ya untuk menyangkalnya ya jadi disini kita sudah kasih lubang disini kalian siapkan paperclip ya kalau tidak ada paperclip kalian bisa menggunakan benang ya nah jadi disini saya menggunakan paperclip saja seperti ini ya dan kita masukkan ke lubangnya yang sudah kita lubangi ya seperti ini guys nah jadi seperti ini kita masukkan oke ini agak susah ya kita tarik seperti ini nah oke ini sudah masuk guys nah jadi disini kita masukkan untuk kelas plastiknya ya hanya di seperti ini kemudian kita masukkan kapasnya yang yang sudah kita rendang guys nah jadi disini kita masukkan kapasnya yang sudah kita rendang ke dalam mudahnya seperti ini guys ya nah jadi seperti ini tanpa diperas guys ya tinggal kita masukkan untuk kapasnya ya nanti untuk airnya itu akan turun ke bawah guys nah kalian jangan diperas ya tinggal kalian masukkan saja seperti ini dan selanjutnya disini kalian siapkan tanaman hias ataupun sayuran seperti ini ya nah jadi disini kita akan tanam untuk bekas daun bawang bekas yang sudah dipakai kita gunakan lagi dan kita tanam lagi untuk daun bawangnya guys nah jadi disini kita buat bawang daun ini supaya lebih tumbuh lagi dan bisa panel lagi ya untuk bawang daunnya guys nah cukup kalian buat alatnya seperti ini saja bisa kalian coba cara ini di rumah guys dan ini tanpa menggunakan tanah ataupun disini tanpa harus menggunakan hal luas ataupun yang tidak mempunyai halaman ya biasanya jadi disini kalian bisa coba cara ini guys nah cukup kalian gunakan cara ini ya untuk menanam sayur-sayuran ataupun tanaman hias ya jadi seperti seperti ini guys ini sudah jadi ya hasilnya seperti ini guys nah jadi seperti ini hasilnya ya Oke dan selanjutnya kita pasang di bagian ding-ding guys yang sudah dikasih paku ya kita kaitkan seperti ini nah kayak ini sudah selesai guys tuliskan lihat ya di sini banyak banget hari tanaman-tanaman yang saya buat ya sepertinya hasilnya dan ini untuk tanaman cabainya ini sudah jadi guys ya ini sudah tumbuhnya lumayan ada bunganya yang bisa kalian lihat tuh ini tanaman cabai guys ini sudah berbunga ya pun selanjutnya ini tanpa merawat guys nah jadi disini cukup sekalian lihat saja untuk airnya di bawah apakah habis atau tidak kalaupun habis kita beri air ya tinggal begitu saja guys nah ini mantap sekali guys ya dan ini untuk bawang daunnya ini ada yang sudah tumbuh untuk bawang daunnya ya ini sudah ada batangnya guys tuh bisa kalian lihat ini sudah ada batangnya untuk bawang daunnya guys nah jadi ini untuk bawang daunnya ini sehat guys ya tandanya sehat sudah ada bunga-bunganya nah mantap sekali guys tinggal kalian praktekin saja dirumah ya cukup menggunakan pembalut tanpa menggunakan tanah ya guys ya mantap semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di tutorial tutorial saya selanjutnya guys ya oke terima kasih selamat mencoba guys ya mantap